Transformasi BUMN hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024. Eksekusi pemusnahan barang bukti dari 30 perkara pidana, yang dilakukan oleh 29 prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara tahun 2024, digelar oleh Auditorat Militer 206 Pontianak. Di halaman Otmil Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 4 Juli. Barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan yang dipimpin oleh Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan bersama Orjen TNI, Mayor Jenderal Muhammad Ali Rido ini, mulai dari 21 kg narkotika jenis sabu asal Malaysia, hingga ratusan juta uang palsu. Seluruh barang bukti berupa sarana maupun hasil tindak kejahatan tersebut, telah dipastikan oleh Auditorat Militer Pontianak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Militer, dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kita gelar hari ini, ada 30 perkara yang melibatkan 29 personil dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kemudian 4 perkara adalah narkoba, kemudian 1 perkara adalah pembunuhan. Ada 21.028 gram jenis sabu yang berhasil kita tangkap dan akan kita musnahkan hari ini. Berdasarkan data Auditorat Militer Pontianak, barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi tindak kejahatan prajurit TNI periode 2019-2022 sebanyak 25 perkara. Sementara itu, 5 kasus prioritas yaitu narkotika, uang palsu, dan pembunuhan merupakan perkara periode 2023-2024. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. PLN UID Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN gelar hitam gratis kepada 198 anak duafa dan yatim piatu di beberapa wilayah Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!